assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara reset laptop ataupun komputer Windows 11 tanpa harus menghapus data caranya mudah dan gampang Oke untuk teman-teman yang ingin mereset laptop ataupun komputer Windows 11 ya tanpa menghapus data caranya sangat mudah yang pertama disini kita cek dulu datanya kalau misalkan ada data misalkan di dokumen musik ataupun video ini data yang disini itu tidak akan terhapus ya oke teman-teman langsung saja buka start menu lalu kita buka setting lalu di sistem ini kita cari menu recovery nah buka saja langsung teman-temannya dan kita pilih reset this PC reset PC klik saja maka nanti akan ada keterangan seperti ini teman-teman layar biru di sini ada dua keterangan keep my file ya keep my file dan remove everything kalau keep my file ini dia hanya menghapus aplikasi yang pernah kita install tetapi untuk data tidak akan terhapus beda dengan remove everything dia menghapus aplikasi hapus semua file dan mengembalikan settingan ke default ya jadi kita pilih keep my file agar datanya tidak hilang ya hanya aplikasi saja yang hilang itu pun aplikasi yang pernah kita install teman-teman kalau aplikasi bawaan mah tidak hilang ya kayak gitu nah oke ketika kita klik maka dia akan restart seperti ini teman-teman tunggu beberapa saat ya kebetulan ini laptopnya agak jadul jadi sedikit eh lebih lama lebih lemot ya nah ya di sini kita pilih nama akunnya langsung kita klik continue saja selanjutnya di sini kita pilih lokal reinstall ya kalau download itu kalau misalkan kita punya backupan berhubung kita belum pernah backup kita pilih lokal aja ya selanjutnya di sini seperti biasa kita menunggu lagi sampai si laptopnya restart kembali nah seperti ini dia akan ada keterangan ya langsung saja klik reset selamat menikmati nah di proses ini ini biasanya lama banget teman-teman biasanya lama banget disini saja saya nunggunya 30 menit teman-temannya eh tapi kok mas kok di videonya cepat banget ya karena saya potong-potong videonya ya agar tidak menguras waktu juga disini boleh teman-teman skip-skip saja videonya ya siapa tahu teman-teman buru-buru gitu ya buru-buru jadi boleh di skip-skip di bagian sini nah misalkan teman-teman eh ada yang berkendala ketika riset Mas bisa enggak si laptopnya di riset tapi dalam keadaan menu setting itu tidak bisa dibuka kalau ini kan risetnya ketika risetnya lewat setting ya bisa enggak setting bisa maksudnya bisa enggak riset ketika menu setting tidak bisa dibuka kayak gitu ada yang nanya gitu bisa ya cuma beda video ya tapi saya sudah upload teman-teman riset laptop dengan tombol rahasia riset laptop dengan tombol keyboard saya sudah upload cuma beda video ya kalau ini cara riset laptop Windows 11 ya melalui menu setting lawan-lawan kayak gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman teman-teman enggak bisa buka menu setting teman-teman langsung bertanya saja di kolom komentar atau teman-teman bisa hubungi saya langsung di Facebook Messenger ya nama Facebooknya apa Mas namanya teknisi PC atau logistik ID yang di Facebook ada nah ini sebentar lagi selesai teman-teman ya ditunggu saja nah muncul misalkan ada pertanyaan lagi Mas misalkan saya mau riset tapi mau riset semua file-nya saya pengen saya hilangkan berarti teman-teman yang tadi kalau ini kan tadi pilihnya keep my file berarti kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan semua data teman-teman pilih remove everything ya kayak gitu Hai nah sambil nunggu proses loading ya misalkan ada pertanyaan lagi nih Mas dengan cara riset apakah password akan hilang eh kalau misalkan kita pilih keep my file password tidak akan hilang teman-teman kalau misalkan kita pilih remove everything nah baru si password akan hilang kayak gitu teman-teman ya udah udah lama juga loadingnya teman-teman ya ini aja saya sambil ngopi ya sambil ngopi hidung ngopi hidung ngodud ya Hai mena nyahanet nah ini proses risetnya sudah selesai teman-teman ya mudah gampang ya setinggal teman-teman praktekan saja Oke teman-teman ya mungkin untuk videonya cukup sampai disini saja Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir di channel ini ya jangan lupa like subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya cukup sekian dari saya semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh ya 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 ya